Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum yang pertama, Numer melanggar pasal 340 KUHP, junco pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain, satu, unsur barang siapa, dua, unsur dengan sengaja, tiga, unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sementara pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, mereka yang dapat digolongkan sebagai pelaku tindak dina dan tindak pidana adalah satu, pelaku pleger, dua, yang menyuruh melakukan don't pleger, dan tiga, yang turut serta melakukan don't pleger. Menimbang bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan primer penuntut umum tersebut telah dipertimbangkan terbukti semua oleh majelis hakim tingkat pertama, sedangkan mengenai motif yang tidak terungkap di persidangan karena memang motif hanya diperlukan dalam proses persediangan, tapi tidak perlu dibuktikan. Permasalahan yang penting adalah telah adanya kejadian atau peristiwanya, dan peristiwa atau kejadian tersebut yang harus dibuktikan. Namun sangat disayangkan terdakwa putri dan rawati telah membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa, yang menyebabkan suaminya Ferdi Sambu sangat marah dan terdakwalah, yang memicu Ferdi Sambu membuat perencanaan pembuah pembunuhan terhadap korban Yusuf Hukabarat, hal mana membuktikan turut sertanya terdakwa putri dan rawati dalam perkara ini. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa yang ketiga dipertimbangkan bersama-sama dengan keberatan keempat tentang terjadinya kekeliruan mengkualifikasi yang dilakukan pembanding terdakwa di rumah Magelang, dan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa serta terdakwa-terdakwa lain dalam perkara terpisah yaitu Ferdi Sambu, Kuat Ma'ruf, dan Riki Risal, di mana keempat terdakwa terbuat telah dijatuhi pidana melebih tuntutan pidana penuntut umum. Menimbang bahwa keberatan ketiga penasihat hukum terdakwa terkait Majelis Hakim telah memutus dengan hukuman yang lebih berat dari tuntutan hukum penuntut umum serta tidak adanya hal-hal yang meringankan dalam putusan Majelis Hakim, di samping itu Majelis Hakim juga telah menggunakan alat bukti secara melawan hukum, juga salah mengkualifikasi terdakwa yang akhirnya terdakwa di jatuhi hukuman yang melebihi tuntutan hukuman penuntut umum. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ultra petita adalah istilah hukum dalam hukum privat. Sedangkan perkara ini adalah ranah hukum publik dan undang-undang membenarkan adanya hukuman yang lebih berat daripada tuntutan hukum penuntut umum, sedangkan dalam penjatuhan pidana yang sifatnya maksimal, khususnya berdakwaan primer pasal Kedara 140 KUAP ini, tidak terdapat hal-hal yang meringankan pada diri pembanding terdakwa karena pada diri pembanding terdakwa inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya tindak pidana dalam perkara Hukum. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.